Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kauan-kauan semua, malam ini kami bertemu lagi dengan bapak yang kemarin, yang saya katakan seorang muslim yang berilmu ya, tidak seperti yang lain itu, as penyoros-penyoros saja. Dan kami berdua pun sudah menonton video tersebut, ada dua bagian yang sudah keluar ya. Yang bagian pertama mengenai Al-Maida 1-1. Dan banyak tuduhan-tuduhan kepada bapak ini yang dilenterkan muslim menjawab itu, ya nanti kalau bapak ini mau menjawab silahkan. Kalau tidak, ya biar saja jadi misteri ya kalau sekarang ada pebicaraan kami di awal ya, sekitar 10 menit. Biar bapak ini kalau mau mengulang silahkan, karena kami kemarin rencana tak mau merekod, tapi akhirnya merekod ya. Oke, saya persilahkan bapak ini untuk mengkonter pernyataan dari muslim menjawab itu. Silahkan pak. Oke, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk semua. Saya melihat video kemarin, sanggahan itu. Saya ingin memulai dari mana ya? Untuk ketika kita sebagai umat Islam, itu tidak bisa. Saya langsung saja ini biar tidak buang waktu ya. Ini kalau video nanti ada sanggahan lagi, saya tidak menanggapi lagi ya. Jadi ini biarlah jadi yang saya jelaskan untuk. Kita umat Islam itu tidak bisa memahami iman kekristenan itu dari kacamata Al-Quran. Kalau boleh saya bilang, Al-Quran itu ayat-ayatnya kontroversial atau berpolemik. Kita coba ulang dari pembicaraan yang 10 menit kemarin yang belum direkam. Itu dimulai dari surat Al-Ma'idah ayat kata bahwa Jadi telah kafir. Ini Al-Quran ini berdebat dengan kata-kata yang telah kafir. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam atau Yesus. Nah ini tidak ada. Kita dapat di dalam iman kekristenan. Bahwa Allah itu Yesus. Ini yang orang kristen yang imani adalah bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ini these two statements are different. Lalu apa yang sebenarnya diduduhkan Al-Quran ini? Nah lagi-lagi, dalam surat Al-Ma'idah ayat 73. Nah jadi telah kafir, orang yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Jadi ini adalah polemik. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran ini berpolemik. Jadi iman kekristenan itu tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari tiga. Iman kristen itu mengenai trinitas itu. Allah itu yang pertama. Allah, putra, dan roh kudus. Nah trinitas yang bagaimana yang diduduhkan Al-Quran? Jawabannya ada di surat Al-Ma'idah 116. Yaitu peristiwa historis. Kenapa saya berhenti historis? Karena Al-Qurannya sudah jadi ya. Peristiwa historis. Yang menceritakan peristiwa SKT. Jadi ada perbicaraan antara Allah dan Isa. Yang dimana kalimatnya adalah. Engkau Isa menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan. Ilah ini itu dua Tuhan. Nah jadi yang dipahami trinitas oleh Al-Quran ini adalah. Yesus, Maryam, dan Allah. Jadi itu kan trinitas itu semua. Nah ulama-ulama dulu itu bingung menjelaskan ini. Dicatat dalam Ibn Kasir, Al-Qurtubi ya. Mereka beranggapan bahwa yang dikritik oleh Al-Quran itu. Orang kristik sendiri, yang berintikah sendiri, konsil Indonesia itu mengkondem Kristen itu. Ini kemarin waktu muslim menjawab, itu anakronisme terjadi yang menyebut bahwa kelompok heretik koliridien ini, itu ada di tahun 350 sampai 450. Ini ngarang bebas namanya. Koliridien itu ada di abad ke-4 sampai abad ke-7. Jadi Nabi Muhammad hidup, itu masih ada kelompok heretik itu. Nah jadi, kesalahpahaman, ini yang menarik ya. Kalau kita baca surat Al-Maida 112 sampai 114, itu ada periode atau kisah di mana Hawariun atau pengikut Nabi Isa atau Yesus, itu meminta Nabi Isa untuk meminta Allah menurunkan makanan dari langit. Itu dari ayat 112 sampai 114. Tapi kalau kita jumpai di Gaspel, di Bible, di perjanjian baru itu tidak ada kisah itu. Nah ini yang menarik ya. Tapi kisah itu ada di perjanjian lama, di kisahnya Nabi Musa. Nah ini saya maksud ayat ini berpolemik. Saya tidak mengatakan Al-Quran itu salah. Sangat bahaya sekali kalau ngomong. Saya justru membela Al-Quran dengan mengatakan ayat Al-Quran itu kontroversial. Ayat Al-Quran itu kontroversial. Ayat Al-Quran itu kontroversial. Gari! Gari! Yang dikritik Al-Quran itu bukan keimanan Kristen yang kita kenal sekarang. Gitu ya. Nah terus dia juga menjawab muslim itu ada ini, ini, ini ada poin yang ini kita bahas poin ya. Jadi katakan bahwa orang Katolik itu membawa patung Bunda Maria itu sampai ke jalan-jalan itu menghilangkan virus Corona. Bayangkan katanya. Itu mungkin Pak Rudi yang bisa menjawab ya. Tapi itu bukan poin saya. Poin saya adalah hal berpolemik, salah faham, memahami, kekristianan. Jadi nanti saya membahas tiga poin saja. Tidak usah banyak apa-apa aja. Yang poin selanjutnya itu mengenai kritikan dia terhadap surat Al-Mu'minun. Saya kesana ya. Ini begini. Jadi Nabi Muhammad pada waktu hijroh ke Madinah. Madinah ya, itu ada hubungan habitasi, hubungan yang saling menguntungkan dengan Yahudi di sana. Itu sekitar tahun 622 sampai 624. 624 itu hubungan habitasi itu dengan Yahudi gagal. Karena orang Yahudi dan Kristen tidak menganggap Muhammad itu sebagai Nabi. Karena Nabi Muhammad itu waktu dites ya, ibaratnya dites itu untuk Taurat dan Bible itu risalahnya apa? Pernyataan-pernyataannya tidak sesuai. Dengan, ya, jadi mereka itu menolak ke Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad akhirnya melakukan tuduhan ya, tuduhan kepada Bible Kristen atau Taurat bahwa telah dipalsukan tanpa menyebut secara gamblang atau asertif mana asal berapa dan ayat berapa yang dipalsukan. Jadi, ayatnya di Al-Baqoroh ayat 79 itu, tak kecelaka lah orang-orang yang menulis kitab di tangan mereka sendiri. Itu, itu. Itu ayatnya. Jadi, saya membutuhkan dari sarjana yang sangat terkenal dari Denmark yang bernama Frank Bull dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, The Teaching of Muhammad. Nah, tuduhan Muhammad untuk menyatakan bahwa Taurat dan Bible itu palsu, itu sebetulnya satu-satunya cara Muhammad menghindari situasi yang berbahaya. Berbahaya dari siapa? Dari Yahudi dan pengikutnya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Muhammad yakin bahwa isi perjanjian baru dan lama itu senada dengan risalah yang dia sampaikan, namun gagasannya tentang peristiwa dan hukum dalam perjanjian lama ternyata mengandung kesalahpahaman. Sehingga memunculkan kritik dan cemoh dari orang Yahudi yang kemudian mendustakannya. Jadi, Nabi Muhammad didustakan, satu-satunya cara supaya dia tidak tinggal oleh pengikutnya dan tidak dianiaya oleh orang Yahudi, dia menutup bahwa Taurat telah dipalsukan. Jadi, itu, itu poin saya ya. Terus, saya menakuti surat Al-Mu'inun. Surat Al-Mu'inun itu yang kemarin saya katakan, kenapa antara pertanyaan dan jawaban tidak match, itu menjawab muslim ini tidak membaca sumber-sumber Islam. Ya, itu, dia tidak membaca sumber-sumber Islam. Padahal ya, kalau kita mau baca Tobari misalnya, Tobari dengan kitabnya yang terkenal, Jami'ul Bayan, Fih Ta'wil A'il Qur'an, itu berjilik-jilik. Nah, surat Al-Mu'inun itu, itu tercatat di dalam bukunya Kitabul Masohef. Ya, dari judulnya saya sudah menarik. Masohef itu bentuk jama' dari Musab. Berarti dulu Musab Al-Quran itu tidak satu, tapi banyak. Kitabul Masohef itu, yang menulis adalah Ibnu Abu Daud Al-Sidhistani. Jadi, dikisahkan bahwa, ini peristiwa historis ya, Abdul Malik bin Marwan, itu kalifah kelima Islam, itu mempunyai tangan kanan, the right hand. Namanya Hajjad bin Yusuf. Seorang gubernur dengan tangan besi. Dia agresif sekali. Nah, Hajjad bin Yusuf itu, membuat satu komite. Komite, ini katanya apa ya, editing ya, editing untuk Al-Quran itu, ketuanya adalah Ubaydullah Ben Siyad. Nah, mereka itu berdebat, betulnya. Baik, gini ya, ulama-ulama dulu itu sangat terbuka. Mengatakan Al-Quran salah itu biasa. Enggak menjawab usia ini, dia tidak baca itu. Dia hanya bisa ngaji, bisa nulis yang lebih sedikit, ya, searching dari Wikipedia dan Google. Saya maklumlah, semua orang pinter ya. Iya. Itu dicatat oleh Abu Daud Al-Sisi Cistani itu. Ketika Ubaydullah Ben Siyad berkata sama Hajjad bin Yusuf, ini tidak match ini, ini tidak bisa ini. Ini pertanyaan antara pertanyaan dan jawaban tidak match. Gitu ya. Kulman Robus sama Wati Syabahi, bahasa Inggrisnya, ini biar saya bahasa Inggris ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Bahasa Inggrisnya itu artinya Who's the Lord of? Siapa penguasa? Who's the Lord of? Jawabannya adalah Sayapulunna nilahi. They belong to God. Ini kan tidak match. Sayapulunna nilahi itu sampai alif. Jadi, Ubaydullah Ben Siyad ini, dia mendapat julukan itu Alfa'in Alifin. Menambah 2000 alif di dalam Al-Quran. Jadi, Ubaydullah Ben Siyad itu ngomong sama Hajjad piyusuf. Ini yang ayat 88, 89 juga namet. Jadi, Kulman biadihi malakutu ya, dan seterusnya itu. Itu artinya dalam bahasa Inggris In the hand who the hands of. Ya, jadi, di tangan siapa? Jawabannya lagi-lagi, they belong to God. Ini kan tidak nyambung, tidak match. Karena di dalam surat A6, kalau pertanyaannya Kuliman, nah itu baru match. karena di dalam alam A12 itu ya, ada, ada, ada kata-kata seperti ini. Kulima mafisamawati wal'ar jawabannya Kulilahin Nah, itu baru match. Karena Kuliman, nah, itu milik siapa? They belong to who? They belong to God. Nah, jadi itu. Jadi, orang ini tidak baca sumber-sumber Islam. Dia hanya baca Wikipedia, akhirnya jumus di dalam kesesatan yang nyata. Dia asal dan dia menertawai lho. Dia menertawai lho. Ini peristiwa historis yang dimakbutkan di dalam kitab Sunan Abu Dawul Al-Sisistan. Dia diketawai lho, ulamanya sendiri. Bayangkan lho. Ini Ubaydu. Siatu diketawakan lho kok. Nah, terus yang poin ketiga, saya menanggapi masalah dengan Zainab. Saya kan bilang, ini dari saya. Ini saya mengutip dari ulama Sunni yang bernama Fazrul Rahman. Fazrul Rahman dalam buku Islam and Modernity tahun 1982, itu apa? Menyatakan bahwa Al-Quran itu 100% perkataan Allah, 100% perkataan Muhammad. Nah, ini biar imbang ya. Saya ungkap ulama dari Syiah juga, Abdul Qaryam Ashurus. Dia ngomong, everything he think, Muhammad think, everything he imagine is the part of the revelation. Jadi, itu bagian dari Wahyu sendiri. Jadi, kita jangan heran apapun yang dipikirkan Muhammad, kata surus ya. Ini kata surus. Itu contohnya seperti monal, skandal Zainab dan Zaid. Dalam Muhammad, Zaid, di al-Ala 3.7. Ini kan tidak ada hubungannya sama Wahyu. Kenapa kok ada dalam Al-Quran? Nah, itu. Jadi, asurus itu ngomong, tidak apa-apa. Everything he think, everything he imagine is the part of the revolution itself. Tidak apa-apa. Jadi, orang ini tidak paham. Jadi, waktu di Sirah Nabawiyah itu ya, di Ibn Hisham itu menceritakan bahwa suatu saat Nabi Muhammad itu mampir ke rumahnya Zaid. Zaid tidak ada. Zaid itu anak angkatnya dari budak dibebaskan oleh Nabi Muhammad dinikahkan sama bangsawan namanya Zaid. Dia itu orang cantik di Medina. Ya, mungkin terseksi ya. Nabi Muhammad suatu saat mengger rumahnya melihat Zaid itu mungkin auratnya agak tersingkat. Akhirnya, ya, kalau apa namanya, sorry, Ibn Kasir, Ibn Kasir menceritakan Nabi Muhammad ini sepertinya tertarik. Zaid mengetahui karena cerita dari Zaid, akhirnya Zaid apa namanya, minta diceretan dengan Zaid. Nah, ini kan sebetulnya. Apa kok dimasukkan di dalam Al-Qur'an? Yang mau saya katakan poin-poin dari muslim menjawab ini, ini ini orang yang apa namanya tidak tahu jenis. Tapi, jawab. Kalau dia berumur, saya pernah diskusi sama Pak Bambang Musena, berarti dia Kristen, Kristen Syria Ortodok. Ini kan ngarat bebas nama. Ini saya bukan bermaksud untuk sombong. Saya pernah diskusi sama Pak Bambang Musena, berdebat dengan Yahya Waloni diskusi dengan Profesor Johanna Pink untuk dari Notre Dame untuk membahas teks Al-Qur'an di dalam Javanese script dari Java Kitab Kuning. Saya pernah berdiskusi dengan Jubinur. Jubinur itu. Saya tak betulnya itu. Jadi ini mungkin nanti saya serahkan Pak Rudi untuk menjawab dari pihak dari sisi kerja mata Kristen. Silahkan Pak Rudi. Oke, oke Pak. Terima kasih Pak ya. Jadi begini Pak, saya juga sudah sudah tonton videonya menjawab Muslim menjawab itu ya. Saya heran aja melihat dia Pak. Dia tidak mengerti konsep Al-Ma'idah 116 itu. Kenapa saya katakan tidak mengerti? Kan disitu dijelaskan Allah bertanya kepada Isa. Artinya bahwa kejadian itu harus zaman Isa hidup bukan zaman Isa sudah di langit. Kan demikian. Karena itu peristiwa saya intervusi sebentar. Iya Pak. Itu peristiwa ekskatologis Pak. Ekskatologis itu menceritakan pada hari kiamat nanti. Oh. Jadi itu Allah sedang berbicara sama Nabi Isa nanti. Betul. Betul. Peristiwa ekskatologis. Iya, iya, iya. Saya interupsi sebentar. Itu peristiwa ekskatologis tapi tercatat secara historis. Nah, itu dia. Betul, betul. Nah, makanya dipaparkan dia bahwa tahun sekian ada begini Bokono. Semua dibilang dia kan dalam PEP itu segala macam. Loh, kalau kita bilang itu peristiwa nyata artinya harus terjadi tahun 1 sampai tahun 333 dong. Nah, semua yang diucapkan dia itu sudah mulai di atas abad ketiga. Artinya tak ada perbicaraan itu artinya. Betul Bapak bilang kalau di dunia nyata artinya tahun 1 sampai tahun 333 itu artinya ucapan kosong. Nah, tetapi kalau Bapak bilang feature untuk yang akan datang atau katakan di surga atau sekarang atau ketika tahun 610 sampai 633 dimana antara rentang waktu itu Nabi Muhammad kan sudah mitra ke surga dan melihat Nabi Isa di langit ke-2 Nah, saya nggak tahu kalau di situ dibicarakan hal itu, Pak. Tapi kalau menurut yang apa gaya bicaranya mereka kan kayaknya di bumi bahwa ada nggak kenapa? Ya, betul. Jadi Al-Quran itu kan sudah tertulis ya. Jadi itu kan historis. Al-Quran ini ada musafnya. Ya. Berarti itu surat itu tertulis secara historis tapi mengisahkan mengisahkan peristiwa eskatologis atau peristiwa kiamat nanti. Oh, pembicaraan itu berarti di hari kiamat bukan saat Nabi Isa betul. Kalau menurut Asbabul Nuzumnya Asbabul Nuzumnya ya. Jadi sama seperti surat Al-Quran ayat 1 surat bulan itu bulan terbenah itu itu yang dimaksud adalah peristiwa eskatologis waktu kiamat nanti bukan mujizatnya Nabi Muhammad sekarang terbelak. Kalau Nasa itu bilang banyak orang muslim mengatakan itulah mujizat Nabi Muhammad itu tidak mengerti Al-Qurannya saja itu. Oh, orang-orang begitu mau yang diajak ngobrol pak kalau kita ajak unyu-unyu sama unyu-unyu hasilnya unyu-unyu. Gari 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 fitwawasannya Contohnya yang tadi Bapak bilang mengenai Al-Hazab 37 itu kalau kita lihat orang mengatakan kenapa apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti turun ayat apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti turun ayat dan demikian tapi ada tuduhan orang-orang Kristen juga apakah Allah melayani Nabi Muhammad dan demikian jadinya makanya jadi untuk jadi untuk ini sebentar jadi untuk misalnya ada dua hal yang saya mau ngomongin ya pertama dari muslim menjawab itu dia bilang bahwa mengutip kata-katanya insan mogoginta katanya Islam itu lahir untuk mengkritisi Kristen ini kan kata-kata yang sangat tidak masuk akal menurut saya dia percaya kalau Islam itu dari zaman Adam sampai Muhammad tapi dia ngomong katanya Islam itu lahir kata-kata lahir untuk mengkritisi Kristen ini kan aneh menurut saya insan mogoginta itu kan mual harusnya belajar banyak betul kalau ada kata-kata lahir artinya dia datang setelah Kristen itu ada kan demikian iya untuk kepercayaan umat Islam yang historis misalnya kabah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail itu tidak terkonfirmasi dengan baik secara historis betul kenapa kalau memang pertanyaannya sederhana kalau memang itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail kenapa umat umat Islam hiblatnya itu mengarah lebih dari satu dekade ke Yerusalem betul baik Baitul Maqdis Baitul Maqdis Baitul Maqdis itu kan komplek Al-Aqsa dan room of the rock itu Masjid Tuhan Batu saya juga pernah tanyakan demikian kalau memang itu duluan diciptakan atau didirikan Ibrahim kenapa tidak ke Mekah duluan tapi terbalik malah ke Yerusalem baru ke Mekah iya betul nah inilah mungkin yang mungkin jadi pelajaran bagi kawan-kawan muslim untuk giat menggali disesuaikan antara fakta histori seperti Mekah bilang dengan fakta yang ada di dalam Al-Quran sendiri dan ini juga kalau membicar Al-Quran kan gak bisa hanya berpatok kepada Al-Quran itu Pak harus ada kita pendukung ini juga sebuah kesulitan loh Pak saya kadang kesulitan jadi begini jadi begini jadi begini kalau kita mencari sumber-sumber sejarah dari Al-Quran dan Hadis itu salah alamat Al-Quran itu kitab hidayah Hadis itu pendukung hidayah jadi kalau kita mencari sejarah dari Al-Quran dan Hadis itu salah alamat sedangkan sejarah-sejarah Islam seperti Siroh Nabawiyah atau Bari itu sebetulnya juga tidak bisa dijadikan barometer untuk apa namanya seperti Siroh Nabawiyah misalnya biografi Nabi itu dari Ibnu Hisak Ibnu Hisak itu mengkodifikasikan catatannya itu di tahun 767 Masehi artinya apa itu 135 tahun setelah Nabi Wafat tapi salinannya Ibnu Hisak itu tidak kita ketemukan akhirnya kita tergantung sama Sirah Ibnu Hisam Ibnu Hisam sendiri itu wafat tahun 833 Masehi artinya 201 tahun setelah Nabi Muhammad Wafat sedangkan Hadis yang paling sohib itu 240 tahun setelah Nabi Muhammad Wafat nah ini Pak mumpung saya lagi bicara dengan Bapak saya sudah tanya ini tapi saya pikir ilmu mereka belum mampu nih ya seperti Sinandar baru si Zul Ghibli karena masih itu yang muncul saya pertanyakan begini Pak ketika Al-Quran eh hadis dituliskan ada perawinya dan mereka mengatakan itu bukti silsila yang benar dan itu bukti keselian nah sekarang saya juga sudah modal-modal googling juga Pak ya karena untuk mencari sejarah sejarah itu kan perlu juga sekali-sekali jadi saya lihat penulisan Al-Quran itu bukanlah dikoreksi oleh Nabi Muhammad 100% yang kedua itu ditulis jadi buku setelah Nabi Muhammad wafat bahkan di beberapa literatur Islam mengatakan banyak hafiz yang menghafalkan itu dan dikumpulkan pertanyaan saya kenapa di hadis dituliskan perawinya sedangkan di Al-Quran tidak dituliskan hafiznya karena demikian sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab Pak bagaimana menurut Pak nah begini kalau kita lihat konteks sejarah Al-Quran sejarah Al-Quran itu waktu zaman Nabi Muhammad zaman Nabi Muhammad itu tidak boleh dibukukan tidak boleh sama sekali dibukukan jadi Aisyah itu dalam hadisnya itu bahkan ada ayat-ayat tentang menyusui itu ada di kertas-kertas karena dia sibuk dengan kematian Nabi Muhammad itu Kur'annya dimakan kambing jadi itu benar ini hadis ini hadis semua orang Islam pasti tahu jadi Al-Quran itu ketika Nabi Muhammad wafat pertama kali yang mengkodifikasikan atau mengumpulkan itu Abu Bakar yang punya inisiatif Khalifah kedua ya Khalifah kedua itu mengumpulkan jelas tidak tidak ada ditulis perawinya tidak karena yang dipakai sebentar ini saya cerita sejarahnya dulu sebentar saya boleh potan Abu Bakar itu meminta dikodifikasi hingga sampai zaman Khalifah ketiga yaitu Uthman bin Afan Uthman bin Afan itu menyuruh Syed bin Tawbit untuk membukukan Al-Quran jadi Al-Quran yang dikumpul dari Syed bin Sabit itu dikirim ke sembilan provinsi sembilan kota Basra Bakar Damaskus Yerusalem Cairo Eden Alexandria Herat dan Nisapur ini kalau kita bicara sejarah Al-Quran itu zaman Uthman itu ada bermacam-macam makanya ada kitab yang ditulis Abu Dawud dari versi dari versi juga kurang hafal dari versi Ubay bin Ka misalnya itu ada surat 115 surat dari Ayu Maksud ada 111 surat dari Abu Musa ada 116 surat Nah sama Uthman bin Affan itu dikanonisasikan dan yang dipakai itu versinya Syed bin Sabit yang lain dibakar jadi metode yang dipakai untuk Al-Quran dan hafiz hafiznya ini kan banyak yang meninggal di perang Yamama jadi hafiz yang dipakai oleh Uthman untuk mengkanon organisikan Al-Quran itu dari Syed bin Taubit sebetulnya jadi pemakai ilmu isnat metode isnat isnat itu jalur transmisi lisan atau hafalan sedangkan kalau hadis hadis itu kan perilaku perilaku nabi omongan nabi itu ilmunya ada dua metode isnat dan sanat sanat itu jalur transmisi lisan dari periwayatan misalnya Bukhari meriwayatkan ini sampai pada nabi jadi itu menurut saya jadi kalau Al-Quran itu perawinya tidak mungkin ditulis karena dari satu versi Syed bin Taubit itu tadi menurut sumber-sumber islam sekarang saya ada pertanyaan lagi nih Pak jadi saya yang bertanya tidak apa-apa ya Pak lebih bagus saya bertanya daripada sok-sokan begini Pak kalau saya bisa menjawab karena belum ada yang bisa menjawab Pak saya jadi agak apa ya nah sekarang begini Pak ketika perawi itu ikut sama nabi Muhammad apakah mereka ikut mulai dari 610 sampai 633 kan itu pertanyaan pertama yang kedua apakah dia disamping nabi terus sehingga dia tahu apa yang terjadi demikian juga pengarah pengarah berimikian juga perawi demikian juga asbabun itu asbabun itu kan sejarah turunnya riwayat turunnya ayat itu artinya orang yang meriwayatkan tahu dari mana apakah dia kemana nabi ikut dia kemana nabi ikut atau bagaimana itulah maksud saya Pak jadi begini kalau misalnya dalam sejarah Al-Quran itu ketika nabi dimasukin wahyu dimasukin wahyu itu beliau dalam keadaan trans trans itu tidak sadar beliau mengucapkan itu sahabat yang disebelahnya atau orang-orang yang biasanya ada Aisyah ada apa itu menuliskan menuliskan wahyu itu di pelepah isa di pelepah kurma di kulit lomba dan sebagainya sedangkan kalau hadis kalau hadis ini tidak misalnya seperti diriwayatkan oleh Abu Huroiro atau Aisyah jadi ada hal-hal tertentu saja yang yang dicatat oleh sahabat nabi ini tapi tidak sewaktu-waktu dari 622 periode kenabiannya itu mereka mencatat sedikit-sedilnya itu tidak juga jadi ketika misalnya seperti Aisyah Aisyah meriwayatkan bahwa berbicara dengan wanita Yahudi tentang siksa kubur misalnya wanita Yahudi ada ngomong siksa kubur itu karena pernah kencing oh tidak mungkin Aisyah itu kan paling kritis paling pintar ya tidak mungkin nabi keluar mau sholat kalian ini ngomong apa ini siksa kubur datang dari kencing jadi dia berkata benar katanya nabi orang Yahudi itu berkata benar dan sejak saat itu nabi Muhammad itu sholat meminta doanya meminta perlindungan dari siksa kubur padahal sebelumnya tidak pernah itu itu hadis yang meriwayatkan Aisyah jadi yang saya maksud tadi dulu pak kayak penulisan nabi kan tidak bisa menulis katanya baca tulis ummi bisa ini saya herannya kenapa orang-orang kristologi itu bangga dengan bahwa nabi tidak bisa baca tulis saya heran karena bilang siapa nabi bisa baca tulis coba bapak lihat semua kristologi itu kayak Moko Ginta si Yayawaloni mereka kan bangga itulah katanya muzidat Muhammad itu sementara 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 isya Al-Quran dikatakan baca lah kan demikian itu itu orang yang tidak mengerti kalau nabi Muhammad itu ummi itu artinya bukan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis tapi ummi itu adalah orang yang buta kitab-kitab sebelumnya ini saya cari ini saya cari ini ayatnya saya juga nyatet jadi dan diantara dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka menubah Al-Baqarah 78 jadi ummi yuna yang dimaksud disini itu bukan tidak bisa bahagian tapi tidak memahami kitab-kitab sebelumnya hadis diceritakan Baidullah bin Abdullah itu abbas berkata ketika Rasulullah berada di ranjang kematiannya dan ada beberapa orang di rumah itu termasuk rumah di Potop dia berkata mendekatlah aku akan menulis untukmu sesuatu setelahnya kamu tidak akan tersesat hadis ini sohe hadis ini ditiwayatkan di sahibukori jadi itu itu mitos kalau nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis itu mitos kalau dia ngomong ikro ikro itu artinya bukan bacalah bukan hanya bacalah tapi ulangi kalau orang Islam sekarang karena demi kenabian Muhammad dia berkata bahwa ikro itu bacalah padahal artinya bisa macam-macam iya misalnya tadi Arudi bertanya tadi masalah perawi hadis orang-orang ini mencatat seluruh oh tidak jadi setelah 20 tahun kenabiannya tidak selalu dicatat iya makanya apakah mereka ikut terus dan pertanyaan saya juga kepada mereka apakah habis ini menghapal mulai dari surah pertama sampai surah 114 kedepikian atau sepenggal sepenggal atau ada yang mati sehingga ada beberapa bagian yang tidak masuk ke dalam Al-Quran karena katanya habis banyak yang mati banyak yang mati di perang Yamaha jadi ada dugaan ada beberapa bagian atau firman yang tidak masuk karena orang itu kan tercerai berai mati itu betul jadi surah al-asat juga dikirakan lebih panjang dari yang sekarang dulu nah itu dia kalau orang yang ini dia kan cenderung tidak mengerti Pak tapi kayak Bapak ini saya lihat pemahamannya memang sudah terbuka tidak tertutup sehingga saya berbicara bisa masuk kan gitu iya iya Alhamdulillah kalau begitu oke lah Pak izin Pak sudah diskusi 36 menit kita sudahi dulu disini siap kalau nanti Bapak apa kan ada dia buat juga itu udah keluar yang versi 2 nya Pak rupanya banyak versi kita sudahi disini dulu Pak sampai jumpa ya Pak terima kasih Pak Uji terima kasih yuk yuk